Hai hari ini hari Jumat hari terakhir kuliah selama semester genap 2019 2020 sekarang waktunya saya ke kantor di perjalanan saya melewati jalan baru di Universitas Pembangunan Jaya yang ke arah minta rexing kita lihat di sini banyak tanah yang masih kosong ini adalah milik dari Jaya Property Hai sebenarnya di video ini saya ingin bertanya kalau menurut akuntansi tanah-tanah yang masih kosong disini akan diakui sebagai apa ya Apakah Inventory menggunakan PSA K-14 Apakah Property Investment menggunakan PSA K-13 atau aset tetap menggunakan PSA K-16 atau bahkan nanti non-current asset health itu apa health for sale tersedia untuk dijual Hai silahkan nanti bisa di pertimbangkan kemudian di cari-cari syarat Apakah nanti diakui sebagai inventory Apakah Property Investment Apakah fixed aset dan sebagainya yang masih silahkan buka kembali buku AKM dan juga PSA K kita lihat itu gedungnya di Universitas Pembangunan Jaya di UPJ juga ada tawaran kalau nggak salah kalau sudah lulus langsung bisa kerja di grup jaya Hai jadi Hai selain stand ada beberapa kampus yang juga bisa menyediakan langsung kerja setelah ini jalan menuju kampus jadi nanti setelah melewati UPJ disini ada stasiun Jurang Melengu lewat di kolong jembatan nanti langsung ketemu Bintaro Exing kemudian lewat Hai underpass ya underpass nanti akan Hai ketemu lampu merah sektor tujuh wilok kanan menuju jalan Bintaro utama di depan itu adalah jalan menuju stasiun Jurang Melengu lewat kelihatan jalan keretanya oke stay at home stay safe and stay healthy hai 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 Terima kasih.